Selamat teman, kembali lagi bersama aku disini sama Laskuy Oke, jadi di video kali ini aku akan bermain game segitu ya San Andreas multiplayer roleplay lagi oke Jadi disini tuh ceritanya itu, L itu sedang ya baru pertama kali jadi army angkatan darat gitu ya kan Jadi lah masih nyari-nyari ya pengalaman gitu ya teman ya Jadi bagaimana keseruannya? Kalian tonton sampai habis, jadi sebelum kalian menonton video ini sampai habis Mereka bisa tombol subscribe dan like dulu oke Biar aku langsung pakai semua buat videonya Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya Biar kalian tau kalau misalnya upload video demunya Dan mohon banget banget kalau misalnya RPQ ini masih ya kasih cacat gitu ya kan Jadilah maklumin aja oke Langsung aja kita ke videonya, let's go Oke, mantap jiwa gila Sekarang ini adalah wish gila seragam kita ya Hari ini hari pertama kita ya Menjadi army angkatan darat ya Tentara angkatan darat, wah ada dua rat dulu disitu tuh Kenapa ya disitu ada pendudukan Kosong anjir Hancur semua mobil-mobil ya Jadi disini aku masih mencari temanku sih Nanti kalau misalnya aku udah ketemu temanku Aku kasih tau ke kalian oke Halo pak, nah disini aku ketemu sama Leadernya nih, pak Zen nih Mantep nih Wah ini ada Rizky dan Nabil lah Ini baru nih temen kita aku nih Reinter Reinter kah pak Kenapa ini ada yang mau diinterview ulang kah Soalnya disini tuh Tadi aku skip itu ada kejadian-kejadian Jangkal gitu ya temennya Di suatu army ini Sama Nabil aja lah Kayak ada Katanya sih ada yang SK gitu sih temen temen Ada yang ngebunuh tanpa Dia Apa yang dia kan udah di spawn Terus belum dipandu 5 detik Udah dibunuh gitu Itu namanya SK Ini katanya lagi ngumpul-ngumpulin anggota gitu sih Aku juga gak tau ya kan Terus itu apa namanya nih aku baru Di-infit sama pak Zen ya kan Gila terima kasih banget lah ya Untuk pak Zen gitu Ini juga aku Kayaknya saya nanti pada ngumpul-ngumpul gitu sih Itu namanya Tapi aku gak tau juga sih Ini aku bikin episode ininya Ini episode 1 on duty-nya ini sih Aku Masih belum tau ya Mau nge-record apa Jadi nanti Aku kasih tau ke kalian lagi aja Oke Kalau misalnya aku mau record apa Oke Oke aku disini juga di Mau Rencananya mau ke leadingnya Sama leader-nya ini Sama pak Zen Karena Aku juga belum tau ya Tempat-tempatnya dimana Tapi Ya kita ikutin aja oke Kelilingannya ini Dan disini kita masukin ke sini Mau ke gerbang sebelah Nah oke Kita keluar Emang kayak gitu kali ya Harus keluar dulu mungkin Kita juga gak tau ya Sepertinya disini kita ingin ke gudang ya Tentunya Ke gudang bikin Armo Amo itu Amo dan Amo Dan bikin senjata Oke Kayaknya kita mau kesitu sih Kita ikutin aja pak Zen Oke Disini Halo Wih mantep pos Oke Katanya tuh Katanya itu Disini itu area pelatihan gitu teman-teman Kalau misalnya kalian mau jogging Lari Itu pokoknya nanti Di episode kedua lah ya Nanti kita record Nah Dan ini gudang Katanya teman-teman Oke Masuk Oke Tempor ya Masuk ya Wih gila anjir Gudang pos Kapan lagi dapet senjata Rakitan gratis gitu ya kan Amo nya juga banyak ini Gila sih bos Ini tempat buat ambil logam dan kartir Siap Jadi logam dan kartir itu Bisa buat kayak senjata gitu teman-teman Pakai RP ya Nah Kalau misalnya kalian kesini tuh Harus gitu Harus pake RP ya kan Biar Lakaya real life aja gitu Soalnya ini itu bukan GTA GTA itu Apa namanya GTA 5 ya kan Biar bisa langsung ngomong gitu kan Ini kan kita harus ngetik gitu Nah Mengambil armor dan memakainya Dengan bantuan kedua tangan Oke Kita ikutin ya teman-teman ya Nah Mengambil armor dan memakainya Dan memakainya Dengan Bantuan kedua Tangan Oke Ini lemari armor Nah kalau sebelah kanan ini teman-teman Lemari armor nih Gila Entah kan Kapan lagi loh dijelasin kan Wih segila sih ini Amo Amo gitu Slash do terpakai Ostag Iya teman-teman ya Kita belum slash do terpakai Astaga Mapa Tempor ya pak Dan Dan disini kita Menunggu Arahan lagi Dari pak Zen Karena Ini RP Ini RP Logam dan kartit Oke Oh berarti ada dua ya Yang pertama itu Logam Ngambil armor Terus dan yang kedua ini Kita Ngambil logam dan kartit Itu Ngambil Apa namanya Amok Jadi ini itu bisa buat kalian Ngambil senjata gitu Jadi kita tunggu aja ya RP nya dari pak Zen Kita tunggu Jadi Kalian wajib lah ya Pakai RP Kalau misalnya mau apa-apa gitu Nah Mengambil logam dan kartit Dengan bantuan Kedua tangan Kemudian menyimpannya Pokoknya ini RP nya itu gak harus fix Dengan apa yang kucontohkan ini Tapi kalian tuh harus Apa namanya Dua tangan Harus sekreatif mungkin Dan harus pas gitu Dengan Dengan tujuannya itu Dengan tujuan RP kalian itu Nah disini kita Slash do Proses Nah Amok kita nambah terus Jadi ini buat bikin Senjata gitu Slash do Satu Per Satu Per lima ya Nah Kita sampai Lima per lima gitu Teman Slash do Tiga per lima Oke Tiga per lima Dan Empat per lima Wih ada Mas ben juga disitu teman Lima per lima Nice Slash Don Do Selesai Oke Nah Terus Tadi Dia Kesini Kalian Harus nyimpan Kesini Juga Harus Slu Tersimpan Do Tersimpan Oke Kayak gini ya Kayak gini mungkin ya Mohon maaf banget ya Kalau misalnya RP ku masih ya Tendok kutip tuh ya Masih cacat gitu ya Nah disini Dia tuh RP nya membuat senjata Dengan alat khusus Bisa gila sih Proses Nah tuh Harus kalian baca tuh Harus kalian teliti Satu Miss Yang pertama itu miss Satu per doang Satu per tiga Nah Dua per tiga Satu Banyak kali Dia miss Nyanyi Si Jin Oh Astaga Itu Pergabungan antara Jin dan Rizky Makanya Ku Wingo Cung Nah Terus Ada masuk lagi nih Gila sih Banyak kali ya Nah Dia udah selesai Ya kan Kayak gitu Pokoknya Nah Dia udah dapet Senjatanya Keren ya temennya Mantap Gila sih Kapan lagi Kita ini masih Training gitu ya temennya Kayak masih uji coba gitu Kita Dan Kita tunggu Dari dia Slash mekan CMD nya buat senjata Oke Pak Tenpor Slash me Slash me lagi Kita membuat senjata Dengan Dua senjata Khusus Dengan Bantuan Kedua tangan Oke Dengan Bantuan Oke Kita udah Dapetin Pistolnya Ini pistol Pistol ya temennya Dan Kita Wih Gila sih Gila Kapan lagi Anjir Samual Seorang L Nembang gitu ya kan Jadi army Anjir GGG GGG Gila Anjir Nanti aku mungkin Bakal latihan gitu Temennya Latihan AIN Gitu Biar Mantep Gigan Gas Keren Keren Kita Apa namanya Jadi Setiap hari Harus kirim report Duty Di DC Setiap hari Ya Temennya Siap Nah Kalau misalnya Kalian Klik Save Gun Itu Dileka Bodolah Temennya Slash Save Gun Slash Save Gun Harusnya Ada Nah Ada Nah Kalau misalnya Ini kita ganti Ketonjokan Menyimpan Senjata Kepunggung Dengan Kedua Tangan Tuh Jadi Slash N Oke Tugas Dan Rules Army Training Di website Oke Katanya Gitu Kita Siap Tempor Masuk Gila Mantap Ya Tadi Aku Sempat AFK Bentar Nah Gitu Dia Kasih Tahu Lagi Slash R Slash R N O Ceno Kalau Slash R Itu Radio Di In Character Kalau Slash R N Itu Di Out Of Character Terus Slash Radio Oke Pak Slash Radio Army In Character Nah Itu Yang Aku Jelasin Ntar Itu Terus Ada Lagi Slash D Itu Kayak Department Department Gitu Sih Ya Kan Fraksinya Gitu Slash Radio Fraksi Global DN OOC Siap Jadi Cuman Ada R RN D DN Gitu Kalau Misalnya Kalian Mau join Jadi Army Ya Kan Kalian Bisa Masuk Aja Di Discord Nanti Kalian Tinggal Tunggu Aja Open Member Army Nah Attitudenya Nah Sekarang Attitudenya Nih Apa Nih Kata Pajin Nih Attitudenya Kita Tunggu Oke Jadi Inilah Kalau Misalnya Kalian Mau Bikin Apa Keluari Senjata Kalian Klik Tag Gano Ada Tulisan Nah Langsung Ada Kan Gila Mantap Ya Mengambil Senjata Di Punggung Dengan Bantuan Kedua Tangan Gila Mantap Ya Dan Kalian Itu Klik Lagi Slash Duh Dapat Anjas Jadi Ada Tandanya Gitu Tentunya Kalau Misalnya Kalian Dah Ngambil Kalian Ada Dapat Gitu Nih RP Buat Ngesut Nah Semel Adisa Menembak Kapanpun Menggunakan Senjata Siap Mengerti Aduh Miss Lagi Ya Gila Mantap Ya Kalau Misalnya Kalian Kuasai Mantap Jadi Aku mungkin Bakal Bikin Episode Episode Ini Di On Duty Nanti Aku Bakal Naikin Level Dan Mungkin Bakal Sampai Naik Pangkat Biar Bisa On Duty Keluar Gitu Biar Nggak Di Best Karena Aku Masih Training Gitu Masih Pencobaan Belum Resmi Tapi Semoga Aja Kita Bisa Keluar Gitu Mereka Aimnya Jago Banget Kami Di Tower Kena Tembak Mereka Tadi Nah Jadi Kita Perlu Latihan Aim Gitu Nih Wih Gila Nih Mantep Jadi Army Kita Boss Gila Gila Di Kiri Kayaknya Bisa Kelompang Gitu Aku Nih Video Game Miniboy Dia Kayak Ngambil Amo Itu Lewat Lewat Itu Mantep Sidiya Videonya Tentang GTA Mantep Ya Bisa Dapat Yang Cross Hire Gitu Gege Emang Pakai PC M4 Gila Sih M4 Boss Gak nanggung Gila Anjir Nembaknya Mantep Anjir Gila Kapan Lagi Anjir Megang Senjata Tanpa Ribet Tanpa Beli Beli Logam Jadi Ini Keuntungan Jadi Army Tapi Gak 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 Ada Aturannya Gitu Guys Cenggap Apa Ya Cenggap Itu Cuk Slash Safegun Ya Slash Safegun Oke Slash Do Selesai Miss Dong Bodoh Anjir Nih Mobil Mobil Nih Jadi Kita Bisa Menaiki Mobil Nih Gitu Kan Mantap Nih Dan Kita Coba Review Nih Mobil Mobil Truck Ini Kan Tapi Kayaknya Ini Bukan Bukan Punya Angkatan Darat Kayaknya Punya Angkatan Laut Atau Engga Angkatan Udara Tapi Kayaknya Aku Juga Gatau Aku Belum Ngetes Ngetes Gitu Nantilah Di episode Kedua Nanti Kita Bakal Review Bukan Review Sih Bakal Explore Lebih Lanjut Gitu Ya Kan Coba Kita Mungkin Masuk Kedalam Base Mungkin Ya Kedalam Ruangan Tadi Yang Sebelah Itu Oke Kita Pake Mobil Ini Aja Kali Ya Bila Bos Bisa Naik Mobil Ini Aduh Kendaraan Youtube Oke Kita Slash N Oke Langsung Gas Ken Bro Gila Anjir Oke Sekarang Kita Ke Kanan Kan Kanan Dan Kita Diam Tinggal Tunggu Disini Kan Nah Langsung Gas Mantep Bos Gila Bos Gak Nanggung Nih Guys Dalamnya Itu Kayak Gini Temen Temen Gila Anjir Mungkin Nanti Aku Bakal On Duty Gitu Yang Tadi Nabil Dan Risky Gitu Sih Karena Emang Tujuanku Mau On Duty Biar Seru Gitu Kan Nyari Kriminal Kriminal Orang Kriminal Gitu Mungkin Mungkin Parkir Disini Aja Temen 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 Jadi Mungkin Sampai Segini Aja Untuk Video Kita Pada Hari Ini Jangan Lupa Klik Tombol Subscribe Like Biar Aku Maksud Videonya Dan Jangan Lupa Nyalakan Lonceng Notifikasinya Oke Jadi Sampai Segini Aja Dulu Kita Kali Ini See You Next Video Bye Bye